Tematik, ingat ya, langsung janggarin korek, belum koreknya sabar, koreknya nanti ketika sentra, sekarang WK akan bersama-sama belajar tematik. Ada yang tahu, sekarang kita masuk pembelajaran berapa? Ayo, pembelajaran berapa hari ini? Wah, Naufal 6. Oke, Revana betul, Albi betul. Naufal belajar sama siapa, udah kenal. Hari ini kita masuk pembelajaran 2, betul ya. Subtema berapa hari ini? Subtema berapa? Subtemanya, ada yang 6? Oke, subtema 4, good. Tidak ada, sampai 5, subtema sampai 4 ya. Oke, teman-teman, please keep prepare your tematik book, persiapkan buku temanya, tapi WK juga akan, WK mau share screen ya. Pembelajaran 2 hari ini, oh sebentar ya, WK mau share screen dulu, karena pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca. Ada percakapan di situ, bu Eka belum bisa share screen ya. Untuk peralatan sentra baloknya nanti ya, karena bu Eka sekarang ingat tematik, tematik belum sentra, belum. Masih tematik untuk peralatan perlengkapannya nanti ya. Oke, bu Fani, bu Eka belum bisa share, apa bu Fani-nya ini ya? Bu Eka belum bisa share screen. Oke, nggak apa-apa ya. Bu Eka mau untuk di halaman 149. Dabisa belum, Bu Eka? Kenapa? Dabisa belum sekarang. Oh, udah, udah, udah. Ada percakapan, nggak apa-apa sambil Bu Eka nunggu ya. Halaman 149, ada percakapan, ada yang jadi Udin, Edo, dan Badu. Bu Eka nggak akan nunjuk, silakan please raise your hand if you want to try to read this text. Kalau teman-teman mau mencoba membaca, silakan angkat tangan. Yang mau menjadi Edo, Udin, dan Badu. Oke, ada Albi 1, ada Aska 2, ada Revana 3. Silakan Albi, Aska, Reva, boleh di-unmute ya. Oh, Hamzah nanti bergantian ya. Nanti bergantian. Nanti Hamzah di sesi kedua ya. Sekarang ada Albi, Reva, sama Aska. Albi, Reva, sama Aska. Sudah bisa di-unmute belum saya? Kalau belum bersabar ya, nunggu Bu Fani-nya unmute dulu ya. Bu Fani, Albi, Aska, sama Revana boleh di-unmute ya. Coba, yang mau jadi Udin siapa? Yang mau jadi Udin, angkat tangan. Albi, Reva, apa Aska? Yang jadi Udin siapa? Oh, Albi, Udin. Albi, Udin ya. Lalu Edo, siapa Edo? Yang jadi Edo, Aska. Oke. Albi, Udin. Edo, Aska. Revana, Badu ya. Revana, Badu. Oke, nanti ada dua sesi. Nanti satu lagi, Bu Eka pilih lagi. Belum bisa di-unmute juga ya? Coba, dicoba lagi boleh? Albi, Reva, sama Aska dicoba lagi boleh? Masih belum bisa? Oke. Albi, Aska, sama Reva masih belum bisa, Bu Fani. Oke, Bu Eka akan jelaskan dulu. Nanti kalau membaca ingat ya. Perhatikan tanda koma, tanda titik. Kalau ada koma atau titik, kita harus berhenti sejenak ya. Lalu, jangan berhenti. Lalu, dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi ya. Oke, masih belum bisa ya? Sebentar ya, Bu Eka telpon Bu Fani dulu ya. Sudah bisa lagi belum, sayang? Iya, Bu Eka. Nanti teman-teman yang di-unmute semua. Jadi kita tidak bisa berbicara dua orang ya. Siapa, Bu Eka? Bu Eka juga gak denger suaranya Albi, gak denger suara Reva. Wah, ada yang masih sarapan. Atau masih sahur? Ada Nova lagi sahur ya? Apa lagi sarapan? Ada yang belum sarapan di sini? Ada? Gak. Belum sarapan gak ada? Udah semua. Sepertinya mukanya, muka-muka kenyang ini. ya alhamdulillah sarapan apalagi aku terapu nyali disana lagi semuanya bu bufani iya iya bu albi reverse oh iya betul albi oke bentar ya albi siapa lagi bu albi aska revana oke siap-siap nih siap-siap oke albi udah udin aska oke sudah bufani unmute silahkan dibaca silahkan dibaca baca abbi coba lihat god menjadi bau dan kotor karena banyak sampah oke selanjutnya siapa yang baca edo tadi siapa jadi edo aska mana aska aduh lu bu alhamdulillah oh askanya 149 sayang 149 ya ini yang bu eka-bu eka tanda ini bu eka share screen sudah ketemu aska ini aska yang edo benar ya ini edo edo oke ini aska yang buat tanda ini akhirnya ter-ge-ter-genang akhirnya juga ter-genang ter-genang ter-ge-enang oke Reva udin lagi ya udin dulu udin bagaimana jika hari minggu kita bergotong royang membersihkan god aduh membersihkan god aku tidak mau ah god kan kotor dan bau oke Reva nanti ini ya saya kecepatan ya membersihkan god aku tidak mau ah diam dulu biarkan kotor dan bau gitu sayang ya tadi Reva langsung cepat pas ada titiknya oke next edo ayo edo bu eka bantu do sama bu eka aska yuk aska lihat layarnya aku nih aku kurang kurang setuju dir membersihkan god pekerjaan yang berat pekerjaan yang berat kita sebagai anak-anak kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya padu betul din sudah diangkan saja udin tapi god yang tersumbat dapat menyebabkan banjir sampah banjir titik bi banjir titik lalu lanjut sampah akan menumbat aliran air sehingga akan meluak ke jalan ayo 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 kak aska bagaimana jika kita mengusulkan mengusulkan kepada Pak RT Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong proyong wah panjang ya kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan misalnya membuang sampah yang dikumpulkan oke next udin udin aku setuju do badu aku juga setuju dikade demikian aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam kot oke thank you teman-teman tadi kasih pertama udah kasih kedua ayo yang mau mencoba tadi ada Hamzah sudah angkat tangan please your hand Hamzah Kenzi Nazifah oke Hamzah Kenzi Nazifah yang kedua ya nanti ketiga ada lagi 6 yang jadi udin siapa udin yang jadi udin siapa Hamzah Udin oke yang jadi edo siapa edo Kenzi apa Nazifah Kenzi edo Nazifah badu ya Nazifah badu oke untuk sesi kedua silahkan sesi kedua Hamzah silahkan ini suaranya yang lancar ya ini yang kedua nih ayah Hamzah ini Budin edo oba lihat got menjadi bau dan motor karena banyak sampah edo kenzi 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 oke udin bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong pembersihkan kot oke adu wah wah membersihkan got aku tidak mau ah buatkan kot dan bau oke edo aku tidak aku kurang setuju di membersihkan kot perkerjaan yang yang berat kita sebagai anak 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 belum bisa melakukannya oke badu betul din sudah biarkan saja budin tapi bot yang tersumbat dapat menyembuh menyebabkan menyebabkan bacir sampah akan menyembuh menyembuh perhatikan 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 cepat sebagainya hingga akan meluat kejalan edo bagaimana jika kita menjuri kepada ORP untuk mengajak seluruh wadah berbotong kolom oke lanjutkan bawahnya kan bawahnya masih ada kita bisa aku setuju duk belum sayang hamzah belum nak masih kenzi sayang kenzi lanjutkan kita bisa kita bisa ikut membantu pekerjaan di misalnya membuang yang dikumpulkan dikumpulkan Udin aku setuju dok badu aku juga setuju jika demikian aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam god oke thank you teman-teman terakhir kita sih ketiga yang mau mencoba baca tadi ada Juno udah angkat tangan tadi pertama ayo oh Naufal Juno angkat tangan ya Juno Naufal Medina yang lain belum angkat tangan nanti mencoba ya mencoba jangan malu-malu oke Juno Naufal Medina silahkan yang jadi Udin siapa yang jadi Udin pertama-tama boleh di-unmute dulu Juno Naufal sama Medina sudah bisa oh belum bisa di-unmute Eka Juno sudah siap belum kalau belum siap nanti Bu Eka ganti sama yang lain kalau belum fokus oke belum bisa yang jadi Udin siapa sambil menunggu Bu Fani unmute yang jadi Udin siapa angkat tangan Udinnya mau Juno yang jadi Edo siapa Edo Medina Edo Medina jadi Edo mau Medina Edo lalu badunya Naufal Medina Edo badunya Naufal Naufal sudah bisa di-unmute sayang oh Naufal Bu Naufal belum bisa Naufal jadi badu ya oke sudah bisa silahkan dimulai Edo Edo mulai Udin dulu iya dong Udin dulu silahkan Udin lihat si bukunya ini bukunya Juan nih Udin ayo silahkan kita 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 silahkan Juan dibaca eh Juan Juna mohon maaf coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Edo Edo Medina iya hayarnya juga tergenang Udin bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong membersihkan got Badu Naufal Badu Badung Badung Aku tidak mau aku akan kotor dan bau Edo Aku kurang setuju di persisikan got pekerjaan yang berat kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Badu 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 betul dia akan saja bikin tapi got yang tersumpat dapat menyebabkan badger tanpa akan menyumpat setuju kursi tanggut adalah pekerjaan yang berat kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya jadi nomor tiga Bu Eka lebih setuju untuk kalimatnya si Edo yang Bu Eka tandain silahkan dilihat yang Bu Eka tandain silahkan yang nomor tiga tulis yang Bu Eka tandain warna biru aku aku kurang setuju din membersihkan got pekerjaan yang berat kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya finish untuk nomor tiga sudah nomor tiga sudah belum kalau sudah kita ke nomor empat coba nomor yang menyebabkan persetujuan 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 itu yang menyanggupi tadi contoh kita membersihkan ada yang bilang aku gak mau itu bau sedangkan kalau yang setuju dia gimana oke bentar tadi Juno sudah baca Bu Eka mau gantian yang mau mencoba nomor empat siapa Abizhar oke Bu Fani boleh di-unmute gak Abizhar oke bentar Bu oke bentar Abizhar ya Abizhar nanti sebutkan ya kalimatnya ya oke silahkan Abizhar nomor aku juga setuju jika di demikian aku aku juga aku 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 juga aku oke kata Abizhar aku juga setuju jika demikian bersalah karena ini ini Abizhar ya ini yang ini bukan yang mereka tandain oke betul aku juga setuju jika demikian bukan aku juga aku ya aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got jadi ini nomor empat jawabannya ini betul ada si Udin bilang aku setuju dok cuman dia tidak dengan alasan ya kalau si Badu menggunakan alasan aku setuju dengan demikian karena aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam untuk nomor 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 sudah bu aku sudah wadizar udah oke tunggu yang lain ya ada lagi yang sudah 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 hamzah 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 have you finished no Oh belum, oke Tukar udah betul Tukar udah betul Tukar udah Tukar Tukar udah Tukar udah tulis Tukar udah tulis di nomor 4 nih Halaman 149 Ada Habibi Dafa Udah Habibi Alhamdulillah Habibi Sebelah bergabung nih ya Udah belum Habibi Lalu ada Nazifa Udah Nazifa Oh Nazifanya pergi dulu Karissa Violet Udah belum Dev Udah Aska lagi nulis Violet masih Ada Karissa Wah sepertinya Bu Eka hari ini Lihat teman-teman ada yang ini ya Ada yang akan pergi ya Ada yang di dalam mobil Belajarnya keren Walaupun mau pergi Tapi tetap sempetin belajar Tetap sempet Apa namanya Menyempatkan untuk sekolah Keren ya Diisi Diisi walaupun di mobil Ataupun lagi di rumah nenek Misalkan gak apa-apa Tetap diisi ya Dikerjakan Belajar bersama-sama Oke If you finish Kita akan membahas Atau Kita akan menyelesaikan soal Untuk halaman selanjutnya Oh iya Nanti Bu Eka Mau teman-teman Membuat cerita Kata-katanya apa sih Another meeting ya Ceritanya adalah Instruksinya nih Lihat halaman 150 Tuliskanlah Kembali Percakapan Di atas Menjadi sebuah cerita Jadi Percakapan tadi Si Udin Si Edo Si Badu Yang membersihkan God Teman-teman Buat menjadi cerita Misalkan Ibu Eka Contohkan ya Pada suatu hari Ada tiga orang teman Namanya Edo Udin Dan Badu Mereka Akan Bersihkan God Pokoknya diceritakan Gak usah banyak-banyak Gak apa-apa Nah Nanti Yang harus diperhatikan Yang pertama Judul Kira-kira Judulnya Membersihkan God Boleh Atau Kukur God Kau Ngoyong Boleh Silahkan judulnya Tentukan sendiri ya Lalu Ceritanya Ceritanya Juga silahkan Teman-teman Buat sendiri Gak usah banyak-banyak Minimal Atau 5 Banyak-banyak Ini Kali Kerjakan Membuat cerita ini ya Oke Gak usah Harus full Satu buku Gak apa-apa Bu Eka Yang penting Teman-teman Berusaha Dan hasil Pikiran sendiri Oke Next Kita akan Nah Saya yang mau membaca Untuk halaman 152 Dua Satu Ada percakapan Di sini Terkait Pancasila Bu Eka Mau tanya Please Oh yang belum dulu ya Dia semangat banget Sudah Mau lagi Mau lagi Kita yang belum dulu ya Please raise your hand Untuk teman-teman Yang mau membaca Halaman 152 Ayo Yang belum Yang belum Yang mau membaca Halaman Oh ada putra ya Ada putra Angkat tangan Bukan Kita mau baca Putra Mau baca Ya udah Oke Kalau mau baca Silahkan Boleh di amit Untuk putra ya Untuk putra Boleh di Kok gak jadi Kenapa Putra mau baca Enggak sayang Mumin Oke putra Silahkan baca Halaman Zora 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 Sampai yang Cangkut Dua Tiga Takkan Dipinggir Jalan Kalau Lemes Kepada Angkat Memangku 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 Yang Tece Cel Warga Warga Merasa Senang Mengungkungan Kembali Besi Oke Putra Puasa Bukan Salah lagi Salah bantal Bu Lehernya Sakit Salah bantal Lehernya Sakit Semoga Cepat Sembuh Ya Semoga Cepat Sembuh Ya sayang Terima kasih Putra Walaupun Lagi Sakit Tapi Masih Mau Belajar Good Good Sekali Semangat Belajarnya Keren Ya Terima kasih Putra Oke Bu Eka Iya sayang Apakah Bisa Rumahku Saat Putra Sakit Leher Iya Putra Sakit Leher Ya Nanti Kita Ketemu Insya Allah Minggu Depan Ya Nanti Bu Eka Semoga Udah Sembuh Ya Nanti Kita Ketemu Semoga Udah Sembuh Putranya Ya Oke Sekarang Bu Eka Mau nih Ada percakapan Ada Ini keluarganya Siapa ya Ada Sebuah keluarga Yang mau beribadah Yang mau baca Percakapannya Boleh Angkat tangan Yang mau baca Ayo dong Nih tadi Belum ada nih Yang lain-lain nih Yang belum Coba membaca Nggak usah Malu-malu Nggak apa-apa Masih di halaman 152 Ayo dong Yang mau Mencoba Membaca Angkat tangan Nggak usah Malu-malu Bu Eka Belum Lihat Sebentar ya Belum ada Yang angkat tangan Yang angkat tangannya Masih Medina Sedangkan Medina Sudah tadi Membaca ya Oke Iya Tadi putra aja Yang sakit Masih semangat Ayo Yang lain dong Si Raj Mau si Raj Mencoba Nggak apa Bu Eka Bimbing Yuk Barang-barang Sambu Eka Si Raj Mau Barang-barang Membaca aja Bersama-sama Si Raj Oke Nggak apa-apa Nggak usah Malu-malu Sudah kelas 2 Kok masih Malu-malu Oke Bupani si Raj Si Raj Mau mencoba Namanya Hayato Apa Hayato SP Namanya ya Tapi jangan Hilang Si Raj Bu Eka Lihatin Dari sini Sudah bisa Belum di Unwin si Raj Sudah Oke Ayo Baca yuk Yang ini Yang boleh tanda ini Perhatikan Gambar berikut Baca yuk Si Raj Maaf Terlambat Mengi Mengikuti Kerja Bakti Kami Akan Akan Pergi Good Ke Geri Ja Ja Terlebih Da Satu lagi Yang disebelahnya Si Raj Yang disebelahnya Apa nih Baik Baik Tidak Apa Apa Good job Itu si Raj Bisa Si Raj malu-malu Soalnya Bukan yang gak bisa ya Terima kasih Si Raj Ayo Siapa lagi Yang mau mencoba Yang mau coba lagi Yang belum Yang masih malu-malu Tuh Gak usah malu-malu Ya Siapa lagi Lift Raise your hand Tadi Abizar Udah angkat tangan Abizar udah Yang belum dulu Saya yang belum dulu Gantian ya Yang belum dulu Yuk Yang belum Ayo dong Masa harus Bu Eka Tunjuk Ayo Kita belajar Percaya diri Dulu Ada yang mau berani Angkat Bu Eka Aku mau coba Oh Kinar ya Kinar mau coba Oke Kinar Bu Fani Boleh Satu Dua Tiga Empat Nama accountnya Berhitung Nama accountnya Kinar Silahkan Kinar Yang mana Seperti ini Maaf Kami Nanti Terlambat Menikuti Kerja Bakti Kami Akan Pergi Ke Gereja Terlebih Dahulu Baik Pak Tidak Apa Apa Tidak Apa Apa Tidak 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 Sedip Med Hess Tidak Tidak Baik, Pak. Tidak apa-apa. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Oke. Kinar, thank you. Sudah membantu untuk membaca. Tadi Bu Eka dengar. Dengar di akhirnya. Kinar sudah membaca. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Ini juga sudah ya. Oke. Thank you ya yang sudah berani. Bu Eka Cungkan Jempol. Oh, ini ada di bawahnya, teman-teman. Percakapannya. Bu Eka akan ulangi ya dari awal percakapan di halaman ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah keluarga. Keluarga ini akan mengikuti gotong royong di suatu tempat. Di tempat tinggalnya. Nah, tapi mereka harus beribadah terlebih dahulu. Kira-kira kalau yang ibadahnya ke gereja agama apa ya? Yang kalau ibadahnya harus ke gereja. Apa? Sebutin aja kalau Bu Eka dengar kok bisa dengar. Bu Eka bisa dengar. Apa? Revana udah gemus loh, Revana. Menyebutin apa? Kris? Kristen. 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 Betul ya. Ada Kristen Protestan. Ya, Katolik. Betul. Ibadahnya di gereja. Nah, keluarga ini mau gotong royong, Tano ke gereja dulu. Lalu kata warga setempat, Baik Pak, tidak apa-apa. Ada toleransi. Jadi nih di sini. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Mereka izin. Mau ibadah sesuai agamanya mereka dulu. Lalu kata yang warga ini, Mereka ini orang Muslim ya, orang Islam misalkan. Baik Pak, tidak apa-apa. Mereka mengizinkan. Bukan malah. Misalkan nih, ada satu keluarga. Bu Eka sebut ke satu orang ya. Contoh ya, contoh. Aldef misalkan. Aldef lagi gotong royong. Lalu ada keluarga temannya Aldef. Temannya Aldef, misalkan, Namanya temannya Aldef, Karissa misalkan. Karissa ini izin. Karissa izin. Kalau teman yang lain deh, Yang agamanya bukan Islam ya. Contoh, nama Jessica. Temannya Aldef namanya Jessica. Jessica agamanya Kristen. Jessica mau izin. Aldef, saya izin. Ini ya, saya mau ke gereja dulu. Mau untuk beribadah sama keluarga. Pak Tta Aldef, enggak boleh. Kamu enggak boleh ibadah ke gereja. Kamu harus ikut gotong royong. Nah, itu berarti sikap Aldef enggak good ya. Not good. Karena Aldef tidak membiarkan orang lain beribadah. Sesuai dengan agamanya. Sikap yang baik gimana? Ya, kita mengizinkan. Seperti bapak-bapak di sini nih. Baik Pak, tidak apa-apa. Nanti kan bisa menyusul ya. Oke, kalau enggak boleh kamu, enggak boleh ibadah. Kamu harus di sini ikut barang-barang. Nah, itu yang tidak baik. Jadi, kita harus bertoleransi. Teman-teman aja misalkan, lagi ada acara. Teman-teman mau saat Jumat dulu. Pasti harus diizinkan. Kalau enggak diizinkan, kita akan merasa sedih teman-teman. Dan juga karena kita tidak bisa untuk melaksanakan kewajiban kita. Oke, sekarang di halaman 153. Ada pertanyaan. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan silat pertama dari percakapan di atas? Nah, lalu sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan silat kedua dari percakapan di atas? Teman-teman silakan tulis di tabel yang berwarna biru ini. Sikapnya. Contoh, sikap yang pengamalan silat pertama ketuhanan yang mengaesa. Kira-kira apa ya? Mau bu, kita contohin? Mau. Dicontohin Bu Eka, mau satu. Contohin Bu Eka, mau. Contoh ya, Bu Eka kasih contoh satu. Berarti kalau Bu Eka beri contoh, teman-teman harus mencari jawaban yang lain. Satu contohnya beribadah. Pengamalan silat ke satunya beribadah. Dari mana kok bisa tahu mereka beribadah? Tadi jelas. Si keluarga orang Kristen ini, mereka mau pergi ke gereja untuk beribadah. Jadi, di sini teman-teman nih, boleh tulis beribadah. Silakan ditulis. Lalu selain beribadah, kira-kira apa lagi ya? Selain beribadah, apa lagi ya? Pikirkan sendiri. Oh, Kinar, langsung tulis. Langsung tulis ya. Nanti kalau Kinar mau jawab, yang lain kelihatan. Dengan suara Kinar ya. Ayo, tulis. Nanti Kinar kalau mau beri contoh, beri contoh yang silat kedua ya. Untuk nomor satu, tadi Bu Eka contohkan beribadah. Boleh ditulis. Lalu satu lagi, teman-teman pikirkan sendiri. Kira-kira pengamalan silat ke satu apa ya? Yang sesuai dengan percakapan tadi. Ada orang mau ke gereja, sedangkan dia harus bergotong royong. Ayo, udah ada ketemu dua, udah? Udah ketemu dua? Oh, belum. Oke, Bu Eka berikan waktu. Silahkan waktu untuk berpikirnya. Berapa menit ya, kira-kira ya? Tiga menit lah ya. Tiga menit cukup ya. Silahkan, boleh ditulis. Ada yang udah dua katakan? Ada yang udah dua? Ada yang udah dua katakan? Ada yang udah dua? Tadi udah Bu Eka contohin beribadah. Ya, itu yang tadi kamu. Kira apa lagi contoh lainnya? Kalau keputus kayak tadi aku tuh. Sudah, Putra sudah. 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 Kamu join lagi. Jadi kamu tuh peluang. Juan udah belum, Juan. Sudah? Sudah, oke. Juan udah katanya. Juan ini. Backgroundnya bikin Bu Eka. Backgroundnya digambar-gambar sama Juan ya. Nazifah, udah Nazifah? Oh, belum. Masih nyari. Susah banget ya kayaknya ya. Susah banget sih kayaknya satu. Susah banget Bu Eka. Apalagi coba selain beribadah apa coba. Aska, udah? Udah, oke. Good. Oh, Juno masih berpikir keras. Kinar, udah kinar. Udah. Apa lagi? Albi udah, Bi? Belum. Oh, udah. Revana udah belum? Siapa? Rika udah belum? Belum. Oke. Siapa lagi ya? Juna udah belum, Jun? Udah. Hamzah? Udah, Hamzah? Udah? Hamzah udah belum? Belum. Oke. Aska tadi udah ya? Medina. Mana Medina? Medina gak ada. Sultan. Udah belum, Sultan? Udah. Tulis beribadah di sini, Sultan. Udah? Beribadah? Belum. Naufal Ajiwibowo. Udah belum Naufal Ajiwibowo? Udah? Oh, Naufal udah. Kok belum? Tapi malah bermain. Selesaikan dulu. Siapa lagi yang belum? Karissa. Udah belum, Karissa. Oh, udah. Oke. Karissa, udah. Fahri, Bu Eka gak lihat wajahnya. Bizar udah ya? Bizar ya? Bizar udah. Nazifa udah. Juan udah. Putra? Udah, Putra? Oh, Putra udah. Tapi gak bisa ini, Bu Eka gak bisa ngangguk katanya ya. Lagi sakit lah harinya. Oke, untuk Sultan, Bu Eka akan bantu menuliskan ya. Sultan boleh ikuti Bu Eka tulisannya. Sebentar. Beribadah. Beribadah. Bu Eka akan tunjukkan. Nih, nanti Sultan tulis disini yang kotak ini. Beribadah. Bu Eka akan tunjukkan hurufnya ya. Sebentar. Sultan diikuti tulisannya. Silahkan Sultan ditulis. Nih, tulisannya ini. Beribadah. Kenapa Sultan? Ayo, silahkan ditulis, Sultan. Pastikan teman-teman harus ini ya. Jangan sampai teman-teman udah belajar. Padahal Bu Eka sudah contohkan. Tapi tidak menuliskan sayang ya. Jadi, Bu Eka usahakan teman-teman tetap menulis. Ayo, Sultan silahkan ditulis. Sudah belum? Udah, Sultan? Oke. Kalau sudah, Bu Eka akan lanjutkan untuk contoh. Nah, untuk silah keduanya. Pengamalan silah keduanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira kemanusiaan yang adil. Kira-kira apa ya? Contoh pengamalan sikapnya ya. Ada yang mau bantu jawab? Tadi Kinar mau coba. Oke, Kinar silahkan. Kinar di-unmute. Sudah bisa di-unmute belum, sayang? Boleh, Bu Fani, bantu Kinar di-unmute ya? Sudah bisa, Kinar? Sudah belum. Oke, sayang. Silahkan, Kinar jawab. Bergotong-royong. Bergotong-royong. Itu jawaban Kinar? Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban Kinar adalah bergotong-royong. Bergotong kemanusiaan. Sesuai tidak? Sesuai tidak jawabannya Kinar? Jawab. Siapa yang sepakat dengan jawabannya Kinar? Angkat tangan. Yang sepakat ada? Atau, oh Juno. Juno kenapa? Juno setuju sama jawaban Kinar. Oke, Juno setuju. Bergotong-royong. Ada lagi yang katanya jawaban Kinar bergotong-royong. Nomor dua nih, di sini nih. Bergotong-royong. Oke, bergotong-royong boleh. Tapi, Albi kenapa Albi sepakat atau punya jawaban lain? Siapa yang punya jawaban lain ada? Yang punya jawabannya beda sama Kinar ada? Kenapa sih Albi gak jelas? Ada yang jawabannya selain gotong-royong ada? Gotong-royong boleh. Bekerja sama juga boleh ya. Bekerja sama boleh. Gotong-royong boleh. Silahkan tulis. Yang tulis kerja sama boleh. Yang tulis gotong-royong juga boleh. Ingat contohnya ada dua ya. Satu yang dibahas bersama-sama. Satu lagi teman-teman pikirkan sendiri. Tadi seperti yang sila nomor satu. Sudah ya? Silahkan. Oke, sekarang kita... Sekarang kita akan lanjutkan membahas di halaman bawah. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau pengamalan sila kedua yang ada di masyarakat. Ada yang mau beri contoh pengamalan sila pertama di masyarakat apa? Ada yang mau beri contoh? Ini bebas. Boleh apa aja? Bebas. Terserah teman-teman. Yang teman-teman tahu. Ada yang mau beri contoh? Bu Eka pengalaman sila pertama di masyarakat adalah? Banyak sekali contohnya. Untuk di sini nih. Untuk dikerjakan di sini. Yang Bu Eka tandain. Ada nggak yang mau kasih contoh? Ayo, beri contoh dong. Satu. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Ayo, yang mau beri contoh. Satu aja. Pengamalan sila pertama di masyarakat kira-kira apa? Kira-kira kayak gimana? Ada yang mau coba. Nggak apa? Nggak takut. Salah ya. Dan teman-teman itu biasanya kalau menjawab tepat loh. Tepat paling. Oh, kinar. Mau coba lagi kinar. Coba lagi kinar. Kinar mau mencoba lagi. Oke. Boleh deh, boleh. Kinar mau mencoba lagi. Di termamalan sila pertama ya. Sudah bisa di-unmute belum kinar? Belum bisa? Oke. Bersabar. Bupaninya masih mencari nama kinar. Nama engkau nya kinar. Oke. Sudah sayang silahkan sebutkan. Kok di-unmute lagi? Kok di-unmute? Di-unmute dulu. Silahkan kinar. Menghormati agama orang lain. Ulangi. Menghormati agama orang lain. Menghormati agama orang lain. Oke. Kata kinar menghormati agama orang lain. Seperti tadi contohnya ya. Yang orang mau ibadah, kita hormati ya. Kita izinkan. Oke, boleh. Bisa menghormati agama orang lain. Atau dalam kata lainnya toleransi. Jadi membebaskan orang untuk beribadah sesuai agamanya. Ada lagi contoh yang lain? Ayo, tadi kinar udah dua kali. Eh dong yang Iwan dong. Mencoba Iwan. Hamza mau coba mungkin Hamza? Mau coba? Nggak. Tadi kinar udah dapet menghormati agama orang lain. Siapa lagi yang mau coba? Noval. Mau coba nggak, Noval? Mau coba nggak, Noval? Mencoba pengamalan sikap silap pertama di masyarakat. Mau coba nggak? Enggak, belum, belum tahu. Tadi, Juan. Mau coba nggak, Juan? Juan mau coba? Mau coba? Oke. Enggak. Coba. Masa, teman-teman jangan takut salah ya. Violet. Coba, gue kan mau ke Violet. Dari tadi nggak ada suaranya. Violet. Violet. Mau coba, Violet? Pengamalan silap pertama, sikap silap pertama di masyarakat apa? Mau coba? Jangan takut salah ya. Oke, Violet boleh di-unmute, Bu. Sudah bisa belum sayang di-unmute? Tinggal dari Violet ya. Udah bisa, Vio? Di-unmute? Tinggal dari Violet sih. Sudah di-unmute ya. Namanya Violet Kakila. Ya, udah di-unmute. Tinggal dari Violet ya. Sudah sayang, coba Violet kencet unmute-nya. Sama Bu Fani sudah di-unmute. Belum bisa ya? Oh, berarti di Violet-nya ya? Iya, dari Violet-nya. Oke. Iya, padahal Violet mau mencoba ya? Coba lagi, sayang ya. Udah bisa belum sekarang? Iya, sepertinya Violet gambarnya tidak bergerak juga di sini ya. Sudah bisa lagi belum Violet? Iya. Sepertinya Violet jaringannya belum ini ya. Oke, nanti Violet sih sayang ya. Semoga bisa mencoba nanti. Semoga jaringan bisa habat kalau lagi belajar ini. Dev, mana Aldev ya? Oh, Fahri mau coba ya, Fahri nih. Fahri mau mencoba? Pengamalan sikap silap pertama di masyarakat apa? Ayo, Fahri boleh bersuara. Sudah di-unmute nih, Fahri. Apa? Sudah habis, Bu. Kira-kira, Fahri apa? Mau libat di... Apa saya ulangi? Kegiatan mobil... Mobil... Nih... Maulit... Maulit... Kegiatan maulit Nabi. Oh, kegiatan mengikuti kegiatan maulit Nabi. Betul. Betul, Fahri itu. Fahri tahu. Betul ya. Mengikuti kegiatan maulit Nabi. Atau menghargai agama orang lain. Ikut pengajian bersama-sama. Banyak ya. Mengikut pengajian. Maulit dan lain-lain. Oke, good job. Ahri sama. Siapa tadi yang jawab ya? Kinar. Sudah jawab. Sudah bantu Bu Eka. Oke, sekarang nanti teman-teman tinggal mencari yang sila keduanya. Sikap pengamalan sila keduanya cari sendiri. Tadi yang pertama sudah dibantu bersama-sama. Untuk yang sila kedua nih yang gue Eka tandain di halaman ini. Silahkan cari sendiri ya. Alhamdulillah waktunya sudah habis ya. Waktu kita sudah lebih. Sudah setengah sepuluh lebih. Nanti ini kegiatan olahraga. Main tapak gunung. Itu akan seru sekali permainannya ya. Kalau kita bisa praktikan bersama-sama. Nah teman-teman, berarti...